Intro Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar resepsi tos kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-74 yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktavian Roring bersama Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokambe Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa serta Forkopium dan Minahasa bertempat di rumah dinas Bupati pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 Acara ini didahului dengan laporan Ketua Panitia HUT RI ke-74 Asisten 1 Dr. Deni Mangala dan dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun yang sudah terpampang di hiasi nuansa merah putih Selanjutnya penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba yang diselenggarakan penelitia HUT RI ke-74 di Minahasa serta pemberian biagam penghargaan kepada Paski Braka yang sudah melakukan tugas dengan baik serta pemberian secara simbolis seragam sekolah kepada anak sekolah dasar kelas 1 dan SMP kelas 7 Dalam sambutannya Bupati Minahasa menyampaikan selamat ulang tahun ke-74 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 Semoga dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju dapat memantapkan prestasi serta mempertahankan terus semangat etus kerja, jati diri dan mengisi kemerdekaan bersama dengan tekad komitmen yang diikuti dengan kerja keras sehingga dapat merubah Minahasa berkembang, maju dan semakin hebat Acara ini juga merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 karena kegiatan ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mahu kuasa atas kebebasan bangsa Indonesia dari pelunggu penjajahan selama berabad-abad lamanya yang telah diproklamirkan lewat proklamator kita Bapak Sukarno dan Atta peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini juga menjadi sangat istimewa karena merupakan yang pertama bagi saya dan Bapak Wakil Bupati Bapak Robi Nundukambi dalam memimpin Kabupaten Minahasa momentum bersejarah ini sekaligus juga mengingatkan kita untuk memberikan penghargaan dan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berjuang dan mengabdi serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah ini seperti kutipan proklamator Indonesia Bum Karno Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa paklawannya Merdeka 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 Terima kasih Dari Tondano Minahasa Tim Sulu News TV Kristian Tangkere melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih